Pertukannya, dari Pak Pendeta, kalau kita mengibat anggota Jemaah, akan tukang, tukang YouTube Workshop. Ini daerah, daerah, daerah kita selalu. Arisan tersebut mengadakan ibadah dari rumah ke rumah setiap bulan. Dan seiring dengan pertambahannya, anggota arisan keluarga tersebut, kemudian melembaga menjadi keluarga teraja bertukannya di sekitarnya, disingkat KBPS. Setelah mendapat lokasi tanah ibadah dari Bapak Prahantodi, maka dibawang sebuah pembunan seletana seni peranan untuk menjadi hidup pertemuan yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1990 Pertemuan dengan itu mulai diuntuk pos pelayanan ketukangan yang dibina oleh gereja atau raja Jemaah Jatiwari ini. Dengan terdentuknya pos pelayanan ketukangan, maka kewaktian yang adanya berlangsung hanya satu kali dalam sebulan, kemudian ditingkatkan menjadi dua kali, yakni pada minggu pertama dan minggu setiga. Pada akhir 1992 dibentuk menjadi sejemaat yang pertama di pos pelayanan ketukangan, terdiri dari antara lain, Insinyur Andi Padanguan, sebagai ketua, Sekretaris Insinyur Nembatan Jalo, Bendahara Gantung Pakan, Anggota Dokteranus PS Pakan, AP Rampak, Tomas Mirang, Maulus Serumno, GS Talulega, Talul Orkan. Majelis Jemaah tersebut dituguhkan di Jawa Jawa Dinin sebagai jemaah pembina, sehingga pada saat penuguhan, diwajibkan untuk masing-masing membawa bantel sendiri sebagai tempat untuk berlutus, mahal dari keselayanan. Kegiapan ibadah berjalan lancar dan secara perlahan mulai melakukan hubungan dari masyarakat sekitar, sehingga ibadah ditingkatkan menjadi tiga kali sebulan. Pada tahun 1997, Majelis Jemaah menemui seorang pokok masyarakat di daerah petukangan, namanya Haji Nami, dan beliau menemui Pak Nami dengan sangat baik, bahkan mendukung keberadaan keraja di petukangan, sehingga ibadah yang tadinya berlangsung tiga kali, ditingkatkan menjadi empat kali, sebulan. Sebetulnya ibadah dapat dilaksanakan setiap minggu. Pada tangan 12 Oktober 1998, pos perlahan petukangan memanggil seseorang perlahan melalui Jemaah Jatiwari ini, yaitu pendeta Taksudianus Pandepana, yang sebelumnya berpukas di Jemaah Awan, sehingga dihidupi pendeta dari awan. Jadi, saat ini hadir bersama dengan Ibu. Pada tanggal 31 Januari 1999, setelah penubuhan majelis jemaah yang baru di Jatiwari ini, diadakan pendeta plenum majelis yang berklamak, dan memutuskan untuk menghidupkan status kos pelayanan petukangan, menjadi cabang kebaktian petukangan. Dalam sidang kelas 10 Jawa yang ke-9, dilaksanakan ke dinasi jaringan pokor, badan pekerjaan kelas 10 Jawa, meresmikan dan mendewasakan jasa kebaktian petukangan menjadi jemaah penuh. Acara pendewasan jemaah petukangan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2001. Mungkin ini yang harus menjadi ulang tahunnya, jemaah petukangan. Karena tahun ini saya dapat kebaktian macam-macam, selamat ulang tahun atau macam-macam penggalnya. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah angkut atau jemaah yang semakin bertambah, maka muncul kerinduan untuk memiliki gedung gereja yang permanen. Selain itu, ada rencana untuk kebangunan jalan tolo, lingkar luar Jakarta yang akan meluatkan tempat ibadah jemaah petukangan. Jadi sekarang ini, pohonnya sudah lewat. Oleh karena itu, panitia pembangunan yang ketuanya adalah dokter, ditersangka memutuskan untuk mencari lokasi yang dianggap baik dan memutuskan untuk mendirikan sebuah gedung gereja permanen. Akhirnya, panitia mendapatkan lokasi tanah, seluas 1.250 meter persegi di Kompleks Perumahan Keraan Raya yang dikeluar oleh PT. Jaya Del Proverti. proses negosiasi dilakukan dan disempatkan untuk menyerahkan sebuah uang muka dan selanjutnya dianggap suruh sebesar 30 juta per bulan selama satu tahun, dua belas bulan. Sebuah keputusan yang sangat berani karena kondisi keuangan jemaah pada saat itu masih sangat terbatas. ke-10 kali baru tinggal setengah juta per bulan harus bayar kecilan 30 juta per bulan. namun tetapi tersangka selagi ketua peninjian pembangunan selalu dengan kemungkinan mengatakan bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. dan puji syukur kepada Tuhan yang maaf mengasih proses pembayaran angsturan selama setahun tidak pernah terlambat dan lunas atau waktu sungguh merupakan suatu keajaiban bagi jemaah dan juga yang dan bukti nyata pemeliharaan Tuhan bagi jemaahnya. dengan selesai pembelian tanah di kerajaan raya maka disepakati oleh peninjian pembangunan dan majelis jemaah untuk memulai membangun di lokasi tersebut namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan maka pada tanggal 29 September 2001 diadakan malam dana cerita naik yang pertama di hotel Sahin Jaya Sekarang waktu itu Pak Parapa datang sebagai Tumbawa Firman dan juga Pak Bobo banyak tanggung-tanggung dari luar Pak James Riaji, Pak Aridarmawan juga Ibu Radis Prawiloh ada yang ada saat itu. selesai melaksanakan cerita naik maka proses pengurusan izin segera dimulai tahapan demi tahapan dilakukan sebagaimana yang diseratkan dalam SKB Kulang Menteri mengenai pendirian rumah ibarat proses pengurusan tanda tangan dan luar masyuk kita beserta rekomendasi dari RTRW untuk menjadi usulan kekeluraan rekomendasi dari keluraan dilakukan ke Kepi Kecamatan dan sampai ketika Kabupaten pada tanggal 6 Januari 2005 Panitia Pembangunan diundang oleh Dinas Sosial Pembangunan Tangerau untuk mengikuti rapat koordinasi antar instansi yang sedianya rapat tersebut untuk penyesalan izin pembangunan gereja teraja namun rapat tersebut gak ada oleh Dinas Sosial Pembangunan Tangerau karena walaupun semua perwakilan instansi menyentuhi permohonan gereja teraja akan tetapi ada pihak organisasi Dinas Sosial Pembangunan Tangerau yang datang menyampaikan keberapannya dan dengan jelasan memaulat jika gereja teraja membangun di atas lokasi yang berusaha pimpinan rapat pada saat itu Kepala Dinas Sosial menyarankan akhir pihak gereja teraja kembali melakukan sosialisasi dari bawah kecewa sedih mungkin ini yang disebut memasuk hukum darurana karena perjuangan yang telah dilakukan dengan susah bayar ternyata dengan sangat mudah didagak setelah kejadian tersebut penitia menunggu jalan lain bekerjasama dengan BTCRI properti untuk pengurusan izin membangun proses sosialisasi mulai kembali dari lingkungan RTRW kemudian kekenurahan kejamanan sampai ke kabupaten semua tahapan proses ini dikembali dan terhadap persentukan penyelesaan izin membangun dapat diperoleh akhirnya pada awal April 2005 ada harapan baru menerintai izin membangun pimpin gereja panitia pembangunan mendapatkan beritahuan dari pihak PTJRI properti bahwa sudah ada jawaban dari pendatangan rata yang pada prinsipnya gereja terhadap sudah dapat memulai pembangunan dengan adanya pemberitahuan tersebut panitia pembangunan asal mulai membangun fondasi untuk para pilih di lokasi namun sangat disayangkan fondasi yang sedang dibangun pada hari Jumat berikutnya dirusak oleh sebuah organisasi masing saudara-saudara yang ditunggu sebagai penawas bahwa bahwa saat itu kabur dari dan meredakan diri dari lokasi beristiwa tombokkan rendasi tersebut sangat menilukan dan menjari pukulan berat bagi Jemaat harapan untuk kembangunan ibadah rasanya sebagi jauh selain itu penatangan 15.207 Jemaat ketukangan berbuka ketua umum penitia pembangunan dokter pi tersangka dipanggil oleh samping jutaan Tuhan yang maha kuas awan telah menikuti seluruh pantas yang mati ketukang kukwala ternaktu seandainya saya punya iman sebesar rapan saya akan negosiasi dengan Tuhan seperti akan negosiasi dengan Tuhan mengenai pestiwolog tapi ternyata iman saya tidak sebesar selama beberapa waktu kemudian dalam beberapa plenum Majenis Jemaat yang diperkuas pada tanggal 11 Agustus 2007 disepakati untuk membentuk penitia pembangunan yang baru dan secara aklamasi memilih Yohanis Nanti Madetan sebagai ketua dan liter Al-Opa Ibunan sebagai sekretaris selain itu dianggap perlu untuk membentuk tim khusus yang akan mengurus izin pembangunan bentuk gereja terdiri dari antara lain Nanti Madetan Al-Opa Ibunan Erigenis Pakongloan Sutris Nomangale Bobi Sangka dan Nebata Jawa Tim tersebut ditugaskan untuk memulai timbani pengurusan izin dengan mengikuti seluruh langkah yang proses yang telah disyaratkan dalam SKB 2 Menteri Selain itu tim ditugaskan untuk memproses kembali penyelesaian tanah yang ada di kerajaan raya yang gagal dibangun dan mencoba meminta kepada PT. Jaya Retrovertius untuk mencarikan lokasi alternatif namun karena tidak ada lokasi yang memungkinkan akhirnya atau saran dari calon Pondok Aran menuju lokasi di sekitar gereja Ketulik San Tomatius Pondok Aran yang kita tempati saat ini Perhubungan pemilik lahan sangat sulit untuk ditemui dan selalu menghindar kita diadaan negosiasi maka tim bersepakat untuk mendahulukan proses pengurusan izin dan kemudian mengeri lahan Awal marah ke-2008 tim bekerjasama dengan para Ketua FT beberapa teman dan mulai mencari hubungan dari warga sekitar berupa pandang tangan dan juga melampirkan tanda tangan tersebut ke permohonan ketingkat kelurahan kecamatan dan kabupaten akhirnya sampai di kabupaten disposisi dari Bupati kepada Dinas Sosial meminta agar gereja keraja berkoordinasi dengan semua instansi terkait dan termasuk organisasi sosial kemasyarakatan berdasarkan pengalaman di masa lalu maka tim berusaha untuk mengadakan pertemuan secara informal dengan setiap instansi terkait meminta dukungan dari mereka sambil menjelaskan bahwa tempat ibadah kali saat ini akan dilalui oleh jalan tol selain itu sudah dijadikan tempat penguangan sampah sampingnya jadi TPA jadi kalau kita beribadah bau sampah sudah sangat musik pertemuan dengan dengan pertemuan dilakukan siap dengan penuh kesaparan dan keretaan hati dengan harapan bahwa dalam rapat koordinasi nantinya tidak ada lagi penelakan sehingga pada saat rapat koordinasi dan koordinasi sosial sebagai rapat yang sangat menentukan karena dikujur semua investasi termasuk organisasi sosial kemasyarakatan semua pusat rapat dimintakan mendapatkan dan puji Tuhan bahwa semua dapat memahami dan menerima maksud dan tujuan gereja teraja untuk membangun rumah ibadah Kepala Dinas Sosial sebagai pimpinan rapat saat itu menyampaikan kesimpulan dan disilahkan pihak gereja teraja untuk melanjutkan kursus pengurusan dijen membangun sungguh suatu keberadaan kearut rasa arut dan syukur meliputi semua kapal tim yang selesai diikuti rapat koordinasi pada hari itu walaupun demikian tugas lain masih menunggu karena ternyata syarat pertama untuk memurus IMB adalah adanya sertifikat tanya pemilik pemohon sementara proses negusiasi dengan pemilik lahan pun selesai pada pertemuan terakhir dengan pemilik lahan yang berlangsung awal sampai dinihan tiba-tiba pemilik lahan tersebut menaikkan harga tim berada dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis sehingga dengan terpaksa memutuskan untuk menerima permintaan pemilik lahan Pak Jendek memang ini sudah kita pikirkan sebelumnya setelah mendapat rekomendasi dan persetujuan maka selanjutnya tim menuju ke kantor perlainan terpalu untuk pengurusan izin mendirikan bangunan tanggal 25 Mei 2009 tim mendapat informasi bahwa IMB telah terbit sehingga pada hari itu juga tim segera menjemput IMB tersebut sungguh merupakan sukacita dan rasa sukuk yang menimpa dari sekenal warga jemaah ketukang perjuangan pengumulan doa dan air mata selama hampir 10 tahun ini telah terjawab setelah berhasil melakukan pembelian lahan dan IMB telah diperoleh maka penitian pembangunan memulai rancang bangun dari gedung gereja sehingga pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 dilaksanakan pengetahuan batu pertama di lokasi ini setelah acara pengetahuan batu pertama maka penitian pembangunan bersama majlis jemaah memutuskan untuk segera melaksanakan pembangunan namun penggiat tanah masih menipis karena ganti rugi dari tanah kami di kerah raya belum dikembalikan oleh jahil properti sehingga kita mengatakan ceritina yang kedua di Senayan City Jakarta pembangunan terus berlanjut dan dengan cepat dilakukan sehingga pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 diadakan ibarat pertama di tempat ini jadi walaupun saat itu gereja belum selesai dan sudah dapat digunakan untuk diri pada sementara apa-apa berkomba dibuat terbahan karena angin bayah berus menyiram dan menurut kondisi reput dan agen diketual untuk pembangunan selanjutnya bincang yang harus dilakukan antara lain dengan mengadakan ceritina yang ketiga di Bank Pasar bekerjasama dengan Jemaat Kiri Kanaya kemudian ceritina yang keempat di Taman Mini Indonesia Indah dan selanjutnya diadakan ceritina seiring dengan berjalannya walaupun tahapan demi tahapan pekerjaan terus dilakukan dan dalam berapa plen majelis yang diperluas pada tanggal 6 September 2015 dibentuk penitip pembangunan yang baru yaitu Tempang Pandasot sebagai Ketua dan Sila Kalalanden sebagai Sekretaris penitip pembangunan yang baru mulai menatang kembali sekal kreatitas pekerjaan pembangunan antara lain penyelesaian pembangunan di lantai dua di ruang ibadah di sini dengan membuat interior yang dapat kita saksikan saat ini demikian juga penyesai pembangunan di lantai satu ruang ketemuan melengkapi semua sarana-perasaran yang ada pembangunan rumah pasori yang tadi hanya untuk pendeta namun karena ada usulan juga rumah kita tahu salah sehingga dibuatkan rumah pembangunan rumah dua sekaligus jadi mungkin hanya jaman pintar yang punya pastori untuk tanda usaha mengingat lantai lantai memadai dan lantai lumayan jauh berserta dengan pastori maka dipayakan perkebasan lantai di depan gereja tempat tenda-tenda sekarang pengalangan dana untuk pembangunan dilakukan yang melalui himbauan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan juga melalui pengajaran beberapa pesawat yang tertentu rapat BEMO pada tanggal 6 20 2021 memutuskan untuk membentuk panit dan pembangunan yang baru dengan memilih Roberto berhasil sanggap sebagai petual dan Andres mengontong sebagai sekretaris panit pembangunan yang baru terus berupaya menurutkan sarana-pasarana yang ada agar anggota jemaat dapat beribadah dengan sejuk dan nyaman pembangunan luar BKT di lantai 3 pembangunan lift untuk para rangsia dan juga pembangunan sarana multimedia yang sangat kita bufukkan selama pandemi puji Tuhan bahwa segala setelah memutuskan izin selama hampir 10 tahun pelaksanaan pembangunan lagi dari 10 tahun matahari yang kita dapat menghasilkan ibadah dan kabisan yaitu gereja peraja jemaat bintar haleluya 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 even reser sampai di sini Tuhan mengurangi kita terima kasih Terima kasih.